5 Ganjar Pranowo memberikan rapor merah terhadap pedagakan hukum di era pemerintahan Presiden Jokowi Dodo. Dari skala 10, Ganjar hanya memberikan nilai 5. Sementara Mahfud MD justru memberikan nilai tertinggi di sepanjang pemerintahan Jokowi. Saya Dana Paramita, kita diskusi. Terima kasih. Pernyataan ini Ganjar sampaikan dalam Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri Makassar Sabtu 18 November lalu. Kala itu, ia ditanya oleh seorang panelis soal penilaian penegakan hukum di Indonesia. Ketika ditanya apa alasannya memberikan rapor merah, ini jawaban Ganjar. Soal penilaian karena banyaknya suara dari masyarakat yang masuk kepada kami dan semua berbicara soal kepastian hukum, soal penegakan hukum, soal bagaimana hukum harus betul-betul lurus. Begitu, nah tentu dengan kejadian terakhir, ya angka itu menjadi tidak seperti sebelumnya, alias yang turun langsung. Warga net ikut berkomentar. Mereka menilai selain mengkritik Jokowi, secara tidak sadar Ganjar juga ikut mengkritik cowokresnya, Mahfud MD. Yang tak lain adalah Menko Polhukam era pemerintahan Jokowi. Dan salah satu indikator kerjanya adalah penegakan buku. Mahfud MD ikut menjawab kritikan Ganjar. Menurutnya rapor merah ini diberikan usai putusan MK terkait batas usia capres dan cowokres. Saya izin kutip pernyataan Mahfud MD. Skala 5 dari 10 itu sesudah putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kan? Kalau mau objektif, Anda lihat hasil survei kompas yang terakhir. Penegakan hukum itu 64, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Bidang politik dan keamanan 76, tertinggi sepanjang pemerintah Pak Jokowi. Dan itu Menko Polhukamnya saya. Kepuasan terhadap pemerintah 73, tapi bidang Polkam itu 76. Lalu apa kata pengamat politik terkait kritik Ganjar kepada Jokowi utamanya di bidang penegakan hukum? Mas Ganjar berusaha mendelegitimasi pemerintahan Pak Jokowi ya. Kalau istilah populernya Mas Ganjar semakin mengambil posisi antitesis terhadap Pak Jokowi. Tentunya harapannya supaya suaranya naik lah. Nah disini Mas Ganjar tidak boleh lupa bahwa Mas Ganjar selama ini dipersepsi sebagai bagian dari Pak Jokowi. Jadi asosiasinya itu dengan Pak Jokowi. Jadi yang memilih Mas Ganjar adalah mereka yang puas kepada Pak Jokowi. Walaupun yang puas itu terbagi menjadi dua, yaitu kepada Ganjar dan Pak Prabowo. Mas Ganjar itu kan wakilnya Pak Mahfud MD, yang motabene adalah Menko Polhukam. Penjabat yang de facto incas terhadap pemerintahan atau kinerja pemerintahan di bidang hukum dan politik. Jadi itu tentu akan ibarat menepuk air di dulang kena muka sendiri. Belum lagi kalau kita tambahkan bahwa Menko Mahfud itu selama 9 tahun ini Pak Yasana Lawli itu adalah dari PDI Perjuangan. Yang motabene mencalonkan Mas Ganjar. Jadi saya kira itu problematik lah secara strategi sebetulnya. Walaupun ya tentu ini sah-sah saja kalau Mas Ganjar mengeluarkan pernyataan demikian. Lalu muncul lagi Pak Mahfud mengatakan kinerja hukum sekarang di masa dia itu bagus. Ini kan namanya nyikut teman sendiri, nyikut wakil sendiri gitu loh. Dan wakilnya nyikut balik. Wakilnya nyikut balik. Jadi ini seperti saling sikut-sikutan antara Mas Ganjar dengan Pak Mahfud gitu loh. Karena ya begitu Mas Ganjar mengkritik kinerja masalah hukum di bidang, di masa Pak Jokowi tidak bagus. Maka ya pejabat yang sedang mencet otomatis juga kami sedang berkena dan itu adalah Pak Mahfud MD. Nah sebenarnya secara keseluruhan bagaimana sih catatan penegakan hukum di era pemerintahan Jokowi? Saya berdiskusi juga dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia soal ini. YBHI sejak 2017 memberikan catatan yang sangat banyak ya tentang merahnya rapot Jokowi. Jadi bahkan menurut kami bukan 5, itu sekitar angka 3 atau 2 gitu. Jadi bukan di 5, 5 terlalu tinggi menurut kami. Yang pertama, kebijakan pemerintahan Jokowi yang mengutamakan infrastruktur secara masif ya di sana-sini. Tidak pernah bertanya kepada rakyat dan kemudian berdampak pada penggusuran rakyat di mana-mana sangat masif. Tiap tahunnya puluhan ribu orang digusur. Mau nilainya 3, 5 atau 10 sekalipun. Sekali lagi, hanya rakyat yang bisa menilai. Tapi saya jadi teringat kata-kata dari Presiden Republik Indonesia keempat, Abdurrahman Wahid. Bahwa keutuhan negara hanya bisa tercapai kalau ia memberikan perlakuan yang sama di muka hukum. Terima kasih sudah diskusi.